Hey guys, balik lagi di channel Bully Kulineran. Kemarin mungkin kalian nonton video kita cari jamur di hutan di sini, dan kita menemukan cuma sedikit tapi at least sedikit. Dan sekarang kita mau masak itu. Untuk itu kita harus bersihkan itu dulu. Masalahnya, itu ada banyak yang kita harus potong juga. Ayo, kita mau lihat dulu gimana ibu aku potong itu. Nah itu semua kita harus potong karena tidak kelihatan terlalu enak. Itu dari apa, ini yang agak slimy, yang kecil-kecil. Apa namanya itu ya? Snail? Itu yang makan itu sedikit. Ya, akhirnya sebenarnya kita tidak punya banyak dari jamur ini ya. Kita mau lihat dulu, kita sudah potong apa-apa. Nah itu semua kita potong. Jamur ini lebih bagus kita enggak cuci itu karena ada seperti sponge di bawah kan. Di bawah sini kita bisa lihat misalnya ini ada sponge. Kalau kita cuci itu, sponge itu ada banyak air yang masuk ke dalam situ. Dan nanti rasanya tidak enak lagi. Nah ini sudah, ya. Ini jamur yang kita dapat dari hutan dengan sudah sedikit onion di sini, bawang bombay kan. Tapi kalian bisa lihat tidak terlalu banyak. Tapi kelihatan enak. Dan kita ada wangi di sini, wangi jamur. Nah ini kita mau goreng bersama. Dan nanti juga ada bakso dari jamur. Dengan jamur hari ini, kita juga makan bakso Jerman. Kita bisa bilang bakso Jerman karena sebenarnya itu meatball. Jadi namanya klebsse. Kita panggil itu klebsse. Tapi itu dari daging barbie campur dengan sapi. Jadi tidak halal. Kita makan itu, kita dapat kentang. Dan jamur itu yang digoreng dengan bawang bombay. Nah, dan aku hari ini cuma nonton dan ibu aku bikin. Nah, aku juga sedikit dengan jamur itu. Sehingga tidak, apa namanya ya. Aku shake sedikit jamur itu sama bawang bombay. Sehingga itu tidak terlalu terbakar. Nah, kita bisa lihat di belakang aku. Di sini, ini German dapur ya. Jadi kita bisa lihat. Di sini ada jamur. Di situ ada bakso Jerman dan ada kentang di belakang di situ. Bagus, mantap. Nah, sekarang ibu aku juga bikin sauce dengan zucchini. Aku harapin menjadi enak. Aku sebenarnya juga belum makan itu. Tapi kalian tahu, kalau ibu masak itu selalu yang paling enak di dunia, kan? Nah, wah, di sini sudah agak berasap. Tapi tidak apa-apa. Berasap karena kita masak panas, kan? Nah, tidak tunggu. Hampir jaring. Nah, makanannya sudah jaring. Ini masih jamur dengan bawang bombay dari tadi. Nah, aku tahu hampir tidak bisa ditemukan lagi. Ini, German bakso dalam sauce-nya dengan zucchini. Hmm, kelihatan enak, kan? Tapi tidak kalah. Tapi rasa enak banget. Sama kentang. Oh, ya. Ini aroma juga aroma sauce. Anggur. Hmm, ada sedikit anggur merah di dalam situ. Ayo, kita makan. Kita makan. Kita makan. Makanan sudah jari, ibu aku masak kari. Ini undok aku. Aku tidak akan mengatakos masak dan, tapi kita akan makan. kita dapat jamur yang kita cari di video tadi ya mungkin kalian sudah nonton itu jamur yang menyerah dan bakso german namanya namanya apa lagi klöpse jadi klöpse seratus persen daging bisa juga itu dicampur dengan tepung atau telur juga enak nah ayo kita makan dulu dan menikmati makanan nah seperti aku bilang kalau ibunya masak itu selalu yang paling enak dan ini sausnya kita bisa merasa anggur merah itu kalian harus coba itu sebenarnya kita kalalkan tapi bisa di halalin dan yang paling menarik karena kita cari sendiri kita di jamur kita lihat kalau kalian suka jangan lupa share sama teman teman ya kalau kalian suka jangan lupa share sama teman teman ya kalau Kalau mau lihat lebih banyak dari Bule Kulineran, silakan langsung subscribe dan check out Instagram aku ya. Itu juga namanya tentu saja, Bule Kulineran dengan hampir daily updates atau hampir mingguan updates. Sekarang aku harap sebuah di Jerman, jadi tidak bisa upload setiap hari. Tapi aku harap kita bertemu lagi minggu berikutnya. Dan seperti selalu guys, jangan sedih, aku pasti akan ke Bali. Terima kasih telah menonton!